beginilah kondisi tanaman jagung apabila tidak dilakukan penyemprotan herbicida assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani dimanapun berada semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat amin video kita kali ini ya kita akan melihat tanaman jagung yang dilakukan penyemprotan herbicida dan yang tidak dilakukan penyemprotan herbicida ini banyak rumputnya kita bisa lihat disini bahwa tanaman jagung yang dilakukan penyemprotan herbicida itu tampak serempak ya tumbuhnya ya tampak serempak dan tongkolnya juga ini kelihatan besar-besar ya besar-besar beda dengan yang tidak dilakukan penyemprotan herbicida kita lihat yang kering-kering itu adalah tanaman jagung yang mati ya yang kena penyakit juga banyak yang kosong-kering itu mati ya jadi kita untuk ini tanaman jagung saya ini dilakukan penyemprotan herbicida dua kali pada saat awal tanam yaitu setelah dilakukan penanaman kita semprot dengan rondap ya rondap setelah 45 hari setelah tanam kita semprot lagi dengan geram mokson dan kenapa pakai geram mokson karena saat usia tanaman jagung menginjak usia 45 hari itu sudah masuk pada masa fase vegetatif ya vegetatif dari generatif ke vegetatif artinya tumbuhan ini mulai akan berbuah kalau bahasa sininya ya mulai akil balik gitu ya itu sehingga untuk tanaman yang disemprot dengan herbicida nah ini daun yang satu dua tiga ini kalau kita semprot dengan geram mokson itu nanti kering jadi tidak perlu dilakukan perempelan lagi dan untuk rumput-rumputnya ini akan mati semua jadi manfaat dilakukan penyemprotan herbicida dua kali ini adalah yang pertama tanaman akan tumbuh subur dan setiap dan sehat karena unsur hara ataupun pupuk yang kita beri akan diserap sempurna oleh tanaman sehingga kita lihat sendiri tanaman jagung ini tongkolnya besar-besar ya besar-besar sehat yang kedua adalah untuk mengurangi hama atau penyakit bisa dari walang tikus dan lain-lain yang ketiga yang keempat mengurangi resiko tanaman rusak akibat ulah manusia yaitu akibat orang mencari rumput jadi kalau kita lihat disini kalau tanaman rumput seperti ini ini nanti banyak orang cari rumputnya nah sentai tajamnya nanti bisa mengenai batang batang jagung sehingga kita lihat ini disini banyak yang kosong ya itu bisa gara-gara mati atau kena sabitan orang mencari rumput mau ngarit demikian videonya semoga dapat memotivasi petani Indonesia khususnya petani muda terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe terima kasih bye 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 bye